Pemilu 2024 Pesta demokrasi per lima tahun sekali ini terancam ditunda. Para pengusul penundaan jadikan faktor ekonomi sebagai alasan. Dalih mereka, kondisi ekonomi baru pulih, usai dihajar pandemi. 10 Januari lalu, Menteri Investasi Bahlila Hadalia juga mengklaim para pengusaha ikut meminta pemilu 2024 ditunda dengan alasan tersebut. Seberapa valid faktor ekonomi jadi alasan penundaan pemilu? Pemilu di Indonesia beberapa kali digelar dalam keterpurukan ekonomi. Pemilu 1999 yang melibatkan 48 parpol digelar saat negara dihantam krisis moneter. Nilai tukar rupiah terhadap dolar melejit dari Rp2.350 per dolar AS menjadi Rp6.800 per dolar AS. Vilek dan Pilpres 2009 juga digelar di tengah resesi ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Pemilu kala itu justru menyumbang pertumbuhan ekonomi 0,2 persen. Pemilu itu justru menggerakkan ekonomi. Dan kalau mereka ingin bertanding, itu kan minimal mereka itu belajar logistik ya. Mereka juga beli-beli sembako biasanya untuk dikribusikan berupa bantuan sosial kepada masyarakat. Itu kan jelas membangkitkan ekonomi kita secara perlahan di tengah-tengah ini. Pemilu 2014 yang mengantar Jokowi menjadi presiden juga menyumbang 0,19 persen pertumbuhan ekonomi. Menempatkan satu kelompok hanya karena kepemilikan modal, pengaruh atau kuasa ekonomi sebagai lebih dominan di dalam menentukan praktik bernegara dan berdemokrasi sesungguhnya merupakan serangan terhadap eksistensi nilai-nilai berdemokrasi itu sendiri. Kedaulatan berada di tangan rakyat, maka dia tidak boleh didistorsi atau dimaknai secara sempit hanya ditentukan oleh segelitir orang dan orang-orang itu adalah orang-orang yang memiliki modal atau kuasa ekonomi begitu.